Halo guys, selamat datang di IKK Podcast. Ketemu lagi dengan saya, Cynthia. Di sini saya kasih biar loh, ada dua centi kita yang menemani saya selama podcast ini berlangsung. Yaitu ada Jana dan Hesti. Say hi guys. Hai. Gimana nih kabar kalian? Jana dulu nih, gimana kabarnya Jana? Alhamdulillah, kalau Jana baik nih. Kalau Hesti biar sama Hesti, gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku baik juga kabarnya. Gimana kalau Hesti kabarnya? Alhamdulillah, baik juga dong. Alhamdulillah. By the way, perkenalkan kami dari kelompok dua praktikum. Kira-kira kalian udah tau belum, kita di sini mau ngapain sih? Udah tau dong. Nih, aku kasih tau ya. Jadi, kita itu rencananya mau nge-review nih praktikum pertemuan kedua. Berhubung, ntar lagi kita kan mau UPS ya. Jadi, lebih baik kita nge-review aja ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan nge-review atau kita akan membahas seputar USG pada anjing. Nah, kalian pasti udah pada tau kan USG itu apa? Mungkin ada yang mau jelasin USG itu apa? Oke, jadi aku mau jelasin. Jadi, ultrasonografi itu, atau biasa disebut dengan USG, merupakan alat yang dipakai untuk deteksi kebuntingan yang dapat digunakan pada manusia dan hewan. Selain itu, alat ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi kelainan-kelainan pada saluran reproduksi. Nah, komponen dari USG ini terdiri dari monitor dan probe atau transducer. Nah, dari penjelasan Kak Sintia tadi, kita udah tau dong. Jadi, USG itu dia bukan hanya untuk ibu-ibu hamil, tapi bisa juga digunakan untuk pemeriksaan hewan kesayangan, seperti kucing, anjing. Bisa juga untuk hewan ternak, kayak sapi, dan lain sebagainya. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan lebih banyak membahas USG pada anjing ya. Nah, teman-teman, biar lebih jelas lagi, kita akan membahas nih mengenai USG ini seperti tipenya ada apa aja, cara alat ini bisa memantulkan hasil gambarnya ke monitor itu seperti apa. Nah, mungkin di sini dari teman-teman saya akan menjelaskan lebih rinci lagi ya. Boleh deh, Jana yang jelasin. Nah, jadi USG itu ada tiga tipe. Yang pertama, ada tipe konteks, linier, dan sektor. Nah, bagaimana sih cara dari probe tersebut atau layar tersebut bisa menghasilkan gambar pada layar monitor? Jadi, kan tiap transducer atau probe itu pada ujungnya dia memiliki kristal ya. Nah, kristal inilah yang bakal membenarkan suara ultra ke layar monitor. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya kita untuk mendapatkan hasil pencitraan yang lebih bagus, biasanya kita bisa menggunakan belicin dalam hal ini seperti gel dan sebagainya. Ya, benar banget tuh. Nah, pada monitor ini teman-teman akan melihat tuh tiga jenis warna. Nah, contohnya kalau warna putih itu, kalau kita misalkan melihat tulang. Nah, kalau misalkan warna abu-abu, kalau kita melihat jaringan. Dan untuk udara, itu warnanya hitam. Jadi, warna tersebut berdasarkan ekogenisitasnya. Semakin padat organ yang kita periksa, makin tinggi ekogenisitasnya. Begitu. Oh iya, teman-teman. Selain itu, dalam melakukan OSG ini, kita juga harus memperhatikan frekuensi probe tersebut. Frekuensi yang sering digunakan biasanya 5 MHz, atau enggak 7 MHz. Untuk prinsip dari frekuensi ini adalah, semakin kecil frekuensi, maka daya penetrasinya semakin dalam. Jadi, kalau kita mau OSG hewan yang sudah bunting besar, umumnya menggunakan frekuensi yang lebih kecil. Misalnya, 5 MHz. Karena fetusnya sudah besar. Begitu sebaliknya, jika untuk hewan muda menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, seperti 7 MHz. Oh, gitu. Eh, tadi Kak Cynthia bilang tentang probe pada OSG ya? Iya. Itu tadi apa sih? Terus cara ngebedanya gimana? Oh iya, tadi Jana yang jelasin. Sorry banget nih guys, lupa. Nah, inilah guna review nih. Jadi, yang tadi Jana jelasin itu kan ada tipe-tipenya ya. Nah, jadi yang ditanya sama Hesti, itu apa sih yang ngebedain dari tipe sektor tersebut? Nah, jadi probe tersebut itu kan, dia ada 3 jenis tadi ya, yang sudah diserti Jana jelasin. Ada yang tipe sektor, konteks, dan linier. Nah, gimana sih cara kita ngebedain? Yang pertama tentunya dari bentuknya dong. Jadi, kita bisa ngebedain dari bentuk dari proses tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa ngebedain dari hasil pencitraannya. Nih, misal kalau sektor, itu pencitraannya dia kayak kipas dengan sudut 90 derajat. Kemudian kalau linier nih, kan namanya aja udah linier ya, berarti hasil pencitraannya juga garis tuh. Jadi, kayak pisau bener-bener kayak garis gitu kan. Kemudian kalau tipe yang konveks, itu hampir sama dengan sektor. Namun, dia hasil pencitraannya, dia berbentuk kipas terbalik. Nah, tipe konveks inilah yang biasa digunakan untuk USG pada ibu-ibu hamil. Jadi, untuk kita nih yang manusia. Sementara kalau untuk hewan itu, biasanya menggunakan yang tipe sektor. Begitu. Oke, tapi tadi ada yang sebut-sebut pelicin kan ya. Jadi, pelicin itu gunanya untuk meningkatkan frekuensi. Benar gak sih, teman-teman? Tuh, kan kelupaan lagi. Nah, jadi maksud Jana tadi yang memberikan gel itu, dia bukan untuk meningkatkan frekuensi. Sekali lagi ya. Jadi, gel itu bukan untuk meningkatkan frekuensi. Namun, dia hanya sebagai media untuk meningkatkan penetrasi atau memfasilitasi perambatan gelombang suara yang dipancarkan oleh kristal truk tersebut. Sehingga akan meningkatkan pencitraannya pada layar monitor. Nah, umumnya kan USG anjing itu menggunakan 7,5 MHz tuh. Tapi, kalau misalkan terdapat penumpukan lemak yang tebal atau fetusnya yang udah ada rambutnya, otomatis kita harus menggunakan frekuensi yang kecil. Seperti yang udah dijelasin tadi ya, semakin kecil frekuensi, itu daya penetrasinya akan semakin dalam. Nah, bener banget tuh. Terus, biasanya kalau biar lebih jelasnya lagi, perlu dilakukan pencumpuran pada bagian abdomen. Cuma, diingat ya, harus hati-hati. Karena anjing ini kan termasuk pet animal. Jadi, harus minta izin ke owner-nya biar kita gak diamut loh. Iya, kan? Iya, bener. Bisa terganti rugi kita, weh. Iya. By the way, dari tadi kita udah ngebahas USG nih, panjang lebar gitu. Untuk lebih jelas lagi, gimana kalau kita kasih contoh pemeriksaan USG nih? Misalnya pada anjing gitu. Nah, baru mau ngomongin, Kak, nih ya, kalau misalkan Jana tuh ya, Kak, dosen-dosen itu ngasih materi nih ya, misalnya udah banyak banget berapa slide gitu kan. Cuman kalau misalkan kurang contoh, kayak bener-bener kayak kurang, oh gitu ya gak sih? Jadi kita tuh butuh cuma contoh. Iya, betul banget. Boleh, Kak. I don't know. selamat menikmati 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 Oke lanjut dulu ya Nih kebuntingan umur 35 sampai 40 hari Itu tuh volume cairannya udah maksimum tuh Nah karena volume cairannya udah maksimum Sehingga si fetusnya ini tadi dia bisa bergerak dengan leluasa tuh Di dalam rahim induknya Nah selain itu Kita juga bisa mengamati beberapa aktivitas Si anaknya di dalam kandungan induknya Kayak gerakan kaki fetusnya Kemudian lensa bola mata Pengkora Kemudian tulang rusuk Masa usus Bahkan ekornya sekalipun bisa kita amati Nah bahkan kalau di hari ke-40 itu Kita bisa mengamati derak jantungnya Diperkirakan sekitar 222 denyut per menit loh Wah ternyata denyut jantungnya bisa diamati juga ya Jana Tapi aku dujeli nih nyetung-nyet jantungnya Apalagi kalau si fetusnya Apis gerakannya kan di dalam selaput ketuban Iya bener banget tuh Nah teman-teman Kalau dia minggu ke-6 sampai minggu ke-7 itu Kita udah bisa lihat Rongga mulut Gerakan lidah Peregangan jadi kaki depan Sama batas antara janin sama perutnya So Kita bisa amati gerakan pernafasan Kita juga bisa lihat loh Cigukan dari si fetusnya Wow amazing banget ya Fetusnya cukukan aja bisa diamati Tapi kalian tau gak Tanda-tanda kalau induk anjingnya mau pertus Kan induk anjingnya bisa ngomong kayak kita Iya kan Iya betul Nih Jana mau ngasih tau nih yang dibilang Kak Cynthia Jadi Kalau misalkan nih pada USG itu Kita sudah menemukan gerakan dari rahang bawah Sama lidah pada si fetusnya Nah itu menandakan bahwa Induknya bakal ngelahiri 2 minggu Setelah pemeriksaan tersebut Nah bener banget tuh Jana Oh ya ada tambahan lagi nih Kan selama kebuntingan pasti ada kasus atau gangguan gitu ya Nah pada anjing sendiri Contoh kasus atau gangguan selama kebuntingan itu Kayak biometra sama kita endometrium Jadi biometra itu bentuknya kayak Akumulasi nanah di luman etrusnya Dan ada 2 jenisnya Pertama itu yang mengeluarkan leleran vagina dengan cervix terbuka Dan yang kedua itu ada biometra dengan cervix tertutup Tapi nih teman-teman Kalau yang biometra jenis kedua ini termasuk yang berbahaya Karena bisa menyebabkan kematian akibat septicemia atau taksemia Nah kalau kisah itu apa sih Kisah itu bentuknya kayak Mukus di uterus Dan itu disebabkan karena infeksi bakteri Begitu Nah kalau misalkan udah kejadian yang kayak dibilang sama SD nih Biasanya para dokter hewan memilih tindakan untuk pembedahan Atau yang lebih dikenal dengan operasi Jadi apa sih kegunaan dari USG ini Nah kegunanya itu untuk meminimalkan kejadian-kejadian Seperti yang udah disebutin teman jana tadi loh Nah kebuntingan itu Jadi disarankan alangkah lebih baiknya Kalau dilakukan pemeriksaan sejak dini Selain itu kita juga harus memperhatikan pakannya Aktifitasnya Serta lingkungan hewan tersebut Terutama saat kebuntingan Bener banget ya jana Gitu So dapat disimpulkan USG pada anjing itu Berdasarkan dinamika intrauterine fetusnya USG ini biasanya dapat dilakukan Mulai dari hari ke-21 Dan bisa diamati perkembangannya Setiap beberapa hari sekali Kebuntingan anjing rata-rata 62 hari Dan kalau mau melahirkan Biasanya dapat dilihat Dari intensivitas gerakan lidah Sama rahang bawahnya Frekuensi yang biasa dipakai Biasanya 7,5 MHz Tapi semakin lama kebuntingan Dan semakin tebal lemaknya Frekuensinya lebih rendah Misalnya 5 MHz Untuk kasus penyakit yang dapat ditemukan Selama kebuntingan adalah Geometra Sama kista endometrium Nah, menarik banget nih Buat owner-owner Terutama kalau misalnya Hewannya lagi gunting tuh Bisa banget nih Menggunakan USG Untuk mendeteksi Kelainan-kelainan Yang bisa terlihat Pada orang reproduksi Seru juga ya Bincang-bincang kita kali ini Terima kasih banyak nih Buat Jana dan Hesti Udah nemenin aku di podcast ini Sama-sama Sama-sama Berikutnya Bye-bye guys Bye-bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax